Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini, aku mau bikin donat simple ekonomis yang cocok banget buat ide jualan Ini berat donenya itu cuma 35 gram, tapi hasilnya bener-bener menul-menul dan cantik Di sini, aku menggunakan 1 butir telur utuh dan untuk susu cairnya aku ganti pakai full air dingin Tapi hasilnya bener-bener lembut banget, lembutnya juga tahan lama dan untuk weightingnya juga maksimal Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya, yang pertama kita akan membuat adonan donat Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 10 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan dan 1 gram bread improver Semua bahan kering, aduk sampai tercampur rata Dan kalau udah cukup rata, tambahkan dengan 100 gram air dingin, di sini airnya wajib banget dingin Airnya akan aku tambahkan dengan 1 butir telur utuh, pastikan telurnya kita timbang, beratnya kurang lebih 50 gram Kalau misalnya berat telurnya lebih dari 50, putih telurnya kita ambil dulu supaya berat telurnya jadi 50 gram Jadi harus pas 50 gram ya, supaya nanti nggak kelembekan Tuang adonan basah ke dalam adonan kering sambil diaduk dengan spatula, sampai cukup tercampur aja seperti ini Nah ini udah mulai susah nih diaduk pakai spatula, selanjutnya boleh diulen manual dengan tangan atau bisa juga di mixer Di sini mau aku mixer supaya prosesnya lebih cepat, mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang selama kurang lebih 3 menitan atau sampai setengah kalis Nah ini bisa dilihat, menurutku adonannya itu udah pas banget, nggak terlalu lengket juga nggak terlalu kering Kalau kita pegang memang sedikit lengket di tangan, tapi kalau di wadah dia udah nggak terlalu lengket Adonan juga belum terlalu halus, masih ada sedikit kerindilan dari gula dan juga ragi Selanjutnya tambahkan dengan 2 gram garam Dan tambahkan juga dengan 30 gram margarin Selanjutnya mixer kembali selama kurang lebih 8 menitan, pakai kecepatan rendah sampai sedang atau sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis Nah kenapa sih tadi airnya aku gunakan air dingin dan juga telurnya aku gunakan dalam kondisi dingin Supaya saat proses pemixeran yang tentunya bisa menghantarkan panas, tapi kondisi adonannya masih terjaga ya atau nggak terlalu panas Karena kalau adonannya terlalu panas, bisa dipastikan nanti dia akan gampang rusak, susah kalis dan juga proses proofingnya akan lebih cepat Jadi gelebungnya itu akan lebih banyak dan kurang mulus hasilnya Setelah dimixer selama kurang lebih 8 menitan, aku lihat tekstur adonannya udah cukup halus, langsung kita cek untuk keelastisannya Caranya gampang, lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, ambil sedikit adonan Rentangkan adonan secara perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan Kalau udah timbul lapisan tipis ya nggak mudah sopek atau bisa disebut window paint, tandanya adonannya udah bener dan bisa langsung untuk kita gunakan Pindahkan adonan ke alas kerja atau alas datar Sebelumnya adonannya udah aku timbang, beratnya kurang lebih 495 gram Dan akan aku bagi menjadi 14 bagian, dimana per masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 35 gram Adonan ini jangan dibiarkan terlalu lama, jadi langsung kita bentuk aja Ambil satu bagian adonan, kemudian pindahkan ke alas kerja Kembiskan adonan untuk mengeluarkan gelembung udara, kemudian dibalik dan kita rounding sampai permukaannya halus dan mulus Untuk meroundingnya jangan terlalu ditekan, nah kalau permukaannya udah cukup halus dan mulus, bagian bawahnya kita jubit-jubit supaya lebih rapi dan kalau udah rapi bisa kita sisikan Pastikan sampai halus, rapat dan padat seperti ini, supaya nanti setelah digoreng hasilnya juga bagus, mengembang dengan sempurna Dan weight ringnya juga cantik Setelah semua adonan dirounding atau dibulatkan, selanjutnya masukkan ke dalam wadah atau toples besar seperti ini Tutup rapat dan akan kita istirahatkan atau kita proofing selama kurang lebih 15-20 menitan Untuk pengistirahatan adonan yang pertama ini, usahakan jangan terlalu lama, maksimal 20 menitan dulu Dan setelah kurang lebih 20 menitan diistirahatkan, ini adonannya sudah mulai sedikit mengembang Aku juga siapkan tepung terigu protein tinggi untuk bahan pelapisnya dan aku ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bulatkan Jadi tadi kita urutkan dari adonan yang pertama kali kita bulatkan sampai yang terakhir dibulatkan Di sini adonannya kita lemuri dengan tepung terigu, kemudian bagian tengahnya kita tekan Tekan dengan telunjuk sebelah kanan sampai dasar dan kalau sudah telunjuk sebelah kiri membantu untuk memberi lubang di bagian tengahnya Di sini kita tidak pakai cetakan, jadi untuk lubangnya ini memang tidak terlalu besar ya Kita rapikan dulu dan kalau sudah rapi ini bisa kita sisihkan Aku ulangi lagi caranya, jadi setelah adonan kita lemuri dengan tepung terigu Selanjutnya tekan di bagian tengah dengan telunjuk sebelah kanan Selanjutnya kita putar-putar bagian tengahnya sampai terbentuk lubang dengan telunjuk sebelah kanan dan juga kiri Rapikan adonan dengan cara diputar-putar seperti ini dan kalau sudah cukup rapi bisa kita sisihkan Urutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk Selanjutnya adonan ini akan kita istirahatkan atau kita proofing kembali selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam menyesuaikan dengan suhu sekitar Karena suhu di ruangan aku lagi sejuk, jadi aku proofing selama kurang lebih 1 jam dan pas aku lihat ternyata udah mulai mengembang dan gembul-gembul Pastikan tidak over proofing, jadi pas kita angkat dia tidak mudah penyok Dan pas kita pegang dia berasa ringan dan pas kita sentuh dia juga tetap kembali ke bentuk semula Ini adalah adonan yang pertama kali aku bentuk, jadi yang pertama kali juga aku goreng Pastikan juga minyaknya sudah benar-benar panas dan digorengnya ini pakai api sedang cenderung kecil Jadi minyaknya kita masak dengan api sedang cenderung kecil, kalau udah panas baru kita masukkan adonan donatnya Di awal minyaknya itu seperti bergelembung, tapi lama-kelamaan minyaknya akan tenang seperti ini Goreng donat dengan teknik 1 kali balik aja, jadi jika salah satu sisinya udah mulai kecoklatan kita balik Kemudian masak kembali sampai sisi satunya kecoklatan, jadi jika kedua sisinya sudah mulai kecoklatan bisa langsung kita angkat dan ditiriskan Aku suka banget sama resep donat kali ini karena meskipun ekonomis, tapi ini bisa dilihat weight ringnya cukup tinggi Hasilnya pun menul-menul meskipun adonannya beratnya hanya 35 gram Angkat donat dan kita tiriskan, dan saat kita tiriskan sambil sedikit dibanting ya supaya dia nggak gampang kempes Setelah semuanya digoreng, biasanya aku tunggu dulu sampai hangat-hangat kuku hampir dingin baru aku tambahkan topping Untuk toppingnya sendiri boleh bervariasi menyesuaikan selera teman-teman Di sini aku pakai berbagai macam glaze, ada coklat, vanila dan juga maca, ada juga berbagai macam meses Dan nggak ketinggalan ada juga kacang-kacangan yang udah aku sangrai Nah kalau kondisi donatnya udah hangat-hangat kuku hampir dingin seperti ini, langsung aja kita celupkan ke glaze Ini aku pilih yang glaze maca dulu Kalau udah ini bisa sedikit dihentakkan atau digoyang-goyangkan supaya glaze-nya rapi Selanjutnya aku tambahkan di samping-sampingnya adalah meses coklat Intinya ini toppingnya sesuaikan aja dengan selera dan kesukaan teman-teman Kalau misalnya teman-teman lebih suka topping coklat, ya kasih aja glaze coklat, terus tambahkan lagi meses coklat Berikutnya donatnya aku celupin ke glaze vanila Selanjutnya aku ketok-ketok dulu atau aku goyang-goyangkan sebentar Nah kalau udah selanjutnya aku mau celupin ke dalam meses Mesesnya ini aku pakai yang rasa coklat kacang Kalau misalnya masih ada yang bolong seperti ini, boleh tambah lagi mesesnya supaya lebih padat Biar makin cantik, aku tambahkan hiasan Dan hiasannya ini terbuat dari glaze yang aku masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag Supaya lebih mudah untuk diaplikasikan Dan ini dia, donatnya udah jadi, bener-bener simple, praktis, dan ekonomis Ini tanpa cetakan, tapi bentuknya aku suka banget Karena dengan dilubangin pakai tangan, memang lubangnya nggak terlalu besar Tapi kita nggak akan menyisakan adonan atau sisa dari bulatannya itu sendiri Dalam proses pembuatan donat, yang harus diperhatikan adalah komposisi bahannya Bahan cairnya juga jangan terlalu berlebihan supaya adonannya nggak encer Adonan juga harus kita mixer atau kita olen sampai bener-bener kalis elastis Karena dengan adonan yang kalis elastis, adonan itu akan gampang banget untuk dibentuk Saat pembentukan atau pembulatan adonan juga harus rapat dan padat Supaya saat digoreng, adonan donatnya itu nggak menyerap minyak Saat mengistirahatkan adonan, jangan overproofing atau jangan sampai terlalu lama Juga jangan sampai terlalu sebentar, harus pas ya, dan ini butuh filling Saat menggoreng, yang harus diperhatikan, minyaknya sudah dalam keadaan bener-bener panas Baru kita masukkan adonannya Nah, untuk menggoreng adonan donat, jangan gunakan api besar Juga jangan terlalu kecil, apinya itu sedang cederung kecil Resep donat yang aku buat ini, rasa base donatnya sendiri nggak terlalu manis Ada sedikit rasa gurihnya Jadi pas ditambahkan dengan berbagai macam topping, rasanya jadi pas dan balance Ini salah satu topping kesukaanku, perpaduan dari glaze vanilla dan juga si kacang almond Kacang almondnya bener-bener renyah, garing banget Rasanya itu gurih, ada manisnya Terus tekstur donatnya ini bener-bener lembut, ringan, dan fluffy Bisa dilihat tekstur bagian dalam donatnya bener-bener berserat ya Seratnya panjang-panjang dan halus Dan ini bisa dilihat donatnya itu bagian dalamnya sama sekali nggak berminyak Karena kita roundingnya tuh bener-bener padat Tuh, tekstur dalamnya itu bener-bener lembut banget Ini bener-bener ringan dan selembut awan Aku suka banget sama resep donat kali ini Resepnya sangat rekomendit, wajib banget kalian coba Cocok buat jualan, ataupun buat snack untuk anak-anak Meskipun ekonomis, teksturnya bener-bener lembut, ringan, dan fluffy Lembutnya ini udah aku uji coba Kalau tanpa topping bisa tahan lembut selama kurang lebih 3 harian Tapi tentunya paling enak memakan donat adalah setelah matang seperti ini aja Jadi dia masih fresh, masih lembutnya itu masih berasa Tekstur fluffy, ringannya itu masih enak gitu Nah ini bisa dilihat ya, teksturnya itu bener-bener aku suka banget Bagian dalamnya juga nggak berminyak sama sekali Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masyarakat yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah